Jepang memiliki populasi sekitar 126 juta, dengan kepadatan tinggi memadati ruang yang relatif kecil, tidak sedikit pula orang asing yang tinggal di Jepang. Mereka telah digambarkan sebagai satu bangsa, satu peradaban, satu bahasa, satu budaya yang sangat dikagumi di mata dunia. Jepang juga sangat dituntut dalam budaya, nilai-nilai, dan sopan santunnya. Inilah 5 alasan kenapa orang Jepang begitu sopan. Tapi tunggu dulu ya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe. Orang Jepang menganggap orang lain lebih penting daripada dirinya sendiri. Sejak kecil, mereka diajarkan ajaran konfusius atau kebijakan dalam China yang meletakkan kode yang ketat perilaku serta keyakinan agama Shinto selama berabad-abad. Jepang telah diajarkan dari usia muda bahwa mereka harus bertanggung jawab kepada anggota keluarga mereka dan negara mereka sendiri, dan melayani kebutuhan orang lain terlebih dahulu, karena itulah mereka menjadi seorang yang taat dan relatif posi. Jepang memiliki pengaruh yang kuat pada siapa saja yang ingin tinggal dan bekerja di Jepang. Di Jepang, melakukan semuanya bersama-sama. Mereka sangat jarang terlihat individu layaknya masyarakat barat. Hal yang baik tentang pedoman inilah bahwa hal itu membantu menjaga sosial mereka, kebersamaan membuat hidup mereka menjadi jauh lebih lancar. Orang tua di Jepang menerapkan betapa pentingnya pengajaran tata kerama sosial sehingga anak menghindari masalah. Banyak menekankan nilai belajar sosial, aturan, sehingga perilaku mereka tidak dikritik oleh orang lain. Pada saat yang sama, orang tua menghargai kedekatan dengan anak-anak mereka sendiri dan menghabiskan waktu bersama-sama. Di sekolah, anak-anak belajar untuk bekerjasama. Misalnya, mereka diajarkan untuk membersihkan ruang kelas mereka dan halaman sekolah setiap hari, dan menunjukkan sikap yang sangat sopan terhadap guru dan orang lewasa lainnya. Semua orang di Jepang umumnya sangat sopan satu sama lain. Tidak peduli jika Anda adalah teman atau orang asing. Mereka mencoba untuk menghindari semua jenis konflik. Terutama di mata publik, mereka tahu mereka harus bekerjasama satu sama lain untuk kebaikan mereka sendiri. Cara orang Jepang menggunakan bahasa sehari-hari akan menunjukkan siapa mereka. Ada aturan formal untuk berbicara secara berbeda untuk orang yang berbeda, tergantung pada usia mereka dan apa hubungan mereka dengan Anda. Bahkan, ucapkan sederhana seperti selamat pagi bisa formal atau informal. Tergantung pada siapa Anda mengatakan itu, Sebagai contoh, mungkin anggota keluarga yang jauh lebih tua dari Anda, seperti nenek atau ayah. Ini juga berlaku untuk bos perusahaan atau kolega yang memegang gelar yang lebih tinggi daripada Anda. Itulah lima alasan kenapa orang Jepang terkenal sangat sopan. Sudah selayaknya, kita pun juga bisa bersikap sopan. Tidak peduli dari mana asal kalangan tersebut. Karena kesopanan akan membuat kita dan orang di sekitar kita bahagia. Channel ini akan update setiap hari. Jadi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!